Intro Tuhan Walau rintangan selalu menghadang Walau cobaan selalu menghampiri Kami tahu Tuhan penuntun jalan hidup ini Kuasamu melebihi segalanya Penyataanmu menuntun di setiap waktu Terima kasih Tuhan untuk segalanya Di dalam hidup ini Dalam dunia yang penuh cobaan hidup ini Kami yakin Tuhan selalu membimbing kami Saat dunia membuat kami jatuh Saat dunia membuat kami tak tahu Kemana arah jalan hidup ini Tuhanlah penuntun arah hidup kami Saat ini Berkadang kami sadar tak mampu menjalani Berkadang hidup ini Berkadang hidup ini Tanpa campur tanganmu Tuntunlah kami Tuhan Jamahlah Menurut kehendak kasihmu Sialum Selamat pagi Untuk kita semua Dimanapun kita berada Terkhusus kepada Jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita satukan hati kita Kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang ada di surga Terima kasih ya Tuhan Engkau telah membangunkan kami Untuk menikmati hari yang indah ini Dan ya Tuhan Sebentar Sebelum kami akan Melakukan aktivitas kami Pada hari ini Kami mau Mendengarkan firman Tuhan Biarlah ya Tuhan Roh Kudus Yang menguasai hati dan pikiran kami Sehingga ya Tuhan Kami dapat mengerti Akan firman Tuhan Untuk menuntun Menjadi pedoman kami Untuk menjalankan Hari-hari kami Inilah doa kami ya Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Saudara yang terkasih Firman Tuhan yang sampai kepada kita Pada pagi hari ini Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 2 Demikianlah firman Tuhan Jika mereka melihat Bagaimana murni dan salehnya Hidup istri mereka itu Saudara-saudaraku yang kudus Kudus di dalam kristus Renungan pagi ini Renungan pagi ini Mengundang kita Untuk merenungkan Kekuatan kesaksian hidup yang nyata Khususnya Di dalam hubungan pernikahan Ayat ini berbicara tentang Bagaimana Seorang istri Dapat memberi pengaruh positif Terhadap suaminya Melalui tindakan yang murni Dan penuh kesalahan Petrus secara khusus Menunjukkan nasihat ini Kepada istri Yang mungkin suaminya Yang belum percaya kepada kristus Melalui hidup yang murni dan saleh Suami akan melihat contoh Hidup yang berakar Pada iman yang sejati Dan hal ini Berpotensi Menjadi jalan bagi mereka Untuk mengenal Tuhan Dalam surat Petrus ini Bagaimanakah kesalahan Dan kemurnian seorang istri Yang pertama adalah Kekuatan kesaksian hidup yang nyata Ayat ini Mengingatkan kita Bahwa tindakan dan perilaku Berbicara lebih keras Daripada kata-kata Dalam konteks Hubungan suami istri Seorang istri Mungkin tidak bisa Mengubah hati suaminya Dengan nasihat Ataupun dengan teguran Namun Kesalahan yang nyata Kasih yang tulus Dan kehidupan yang murni Seorang istri Bisa menjadi teladan hidup Yang mempengaruhi Kehidupan suaminya Hal ini Hal ini juga Pastinya Berlaku Bagi kita Orang Kristen Ini Tidak hanya Untuk hubungan Suami istri Sebagai pengikut Kristus Kita juga Dipanggil Untuk menjadi garam Dan terang dunia Jadi Kehidupan kita Bukan hanya Melalui kata-kata Tetapi juga Melalui Perilaku Yang Mencerminkan Kebenaran Tuhan Kehidupan Yang mencerminkan Kristus Akan menuntun Orang lain Untuk bertanya Dan ingin Tahu Apa yang membuat Hidup kita ini Berbeda dari Orang lain Kemudian yang kedua Bagaimanakah itu Kemurnian dan Kesalahan Seorang istri Itu adalah Hidup dalam kasih Kesabaran Dan ketulusan Kesalahan Dan kemurnian Tidak berarti Bahwa Itu adalah Kehidupan Yang sempurna Tetapi Kehidupan Yang dijalani Dalam kasih Kesabaran Dan ketulusan Seorang istri Yang murni Dan saleh Adalah seorang Yang penuh kasih Rendah hati Sabar Dan terus Mengandalkan Tuhan Dalam segala Situasi Dia tidak Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Untuk Mengubah Orang lain Tetapi Menyerahkan Segala sesuatunya Kepada Tuhan Dia adalah Seorang istri Yang berdoa Dan yakin Tuhan Pasti Bekerja Untuk pasangan Hidupnya Kemudian Yang ketiga Adalah Pentingnya Kecantikan Dari dalam Yang nilainya Jauh lebih Tinggi Melampaui Perhiasan Lahiriah Apakah Dalam hal ini Rasul Petrus Melarang Segala Bentuk Perhiasan Tentu saja Tidak demikian Maksudnya Tetapi Petrus Meminta Mereka Untuk Lebih Memikirkan Apa yang Dihadapan Allah Itu Sesuatu Yang Sangat Berharga Mereka Yang menghabiskan Banyak Waktu Usaha Dan Kekayaan Untuk Mengatur Dengan Menghiasi Tubuh Mereka Biasanya Mengabaikan Jiwa Mereka Membiarkannya Dalam Kondisi Yang Tidak Teratur Jorok Dan Kotor Karena Mereka Yang mati-matian Berjuang Untuk Menghiasi Tubuh Mereka Biasanya Tidak Menghiasi Jiwa Mereka Maka Petrus Memberikan Perintah Ini Kepada Mereka Dalam Palpit Komentari Menyatakan Bahwa Ranjang Kematian Saudara Akan Lebih Manis Mengenang Uang Yang Telah Saudara Gunakan Untuk Menolong Orang Miskin Daripada Yang Telah Saudara Gunakan Untuk Membeli Perhiasan Demi Memuaskan Kesombongan Anda Jiwa Jauh Lebih Berharga Daripada Tubuh Maka Jauh Lebih Penting Menghiasi Jiwa Kita Daripada Tubuh Kita Pernyataan Ini Juga Sampai Kepada Kita Semua Perlu Kita Juga Coba Pikirkan Sebagai Contoh Simpelnya Adalah Saat Kita Pergi Ke Gereja Berapa Waktu Yang Kita Pakai Untuk Berhias Akan Tubuh Kita Berapa Dalam Kita Menikmati Hiasan Yang Ada Di Tubuh Kita Dibandingkan Dengan Berapa Lama Kita Dan Berapa Dalam Kita Menikmati Dan Mempersiapkan Diri Kita Secara Rohani Manakah Kita Lebih Lama Menikmati Solek Kita Kecantikan Kita Ketampanan Kita Daripada Kita Berdoa Mengaku Dosa Mendengarkan Firman Tuhan Dan Lain Sebagainya Atau Jangan Jangan Kita Lebih Banyak Menghiasi Kemewahan Tubuh Kita Daripada Mengisi Perhiasan Jiwa Yang Ada Di Dalam Diri Kita Saudara Yang Terkasih Dalam Penghiasan Diri Secara Rohani Ini Petrus Menekankan Dua Hal Yaitu Lemah Lembut Dan Tenang Bagaimanakah Itu Lemah Lembut Lemah Lembut Adalah Hati Yang Tidak Menyalah Kedalam Kemarahan Mampu Menerima Kata Yang Kasar Dengan Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Roh Yang Tenang Adalah Kedamaian Yang Ada Di Dalam Hati Kita Sendiri Dan Kedamaian Itu Menyebar Ke Pasangan Hidup Kita Ke Keluarga Kita Ke Orang Lain Dan Sekitar Kita Demikianlah Yang Menjadi Renungan Kita Hari Selamat Ulang Tahun Kepada Nandekamimoria GBKP Jadilah Istri Yang Murni Dan Istri Yang Saleh Amin Mari Kita Satukan Hati Kita Kita Bersatu Di Dalam Doa Terima Kasih Tuhan Atas Firman Yang Telah Kami Dengarkan Kiranya Melalui Kuasa Ruh Kudus Yang Telah Bekerja Atas Hati Dan Pikiran Kami Membuat Kami Tuhan Mengerti Akan Firman Dan Kami Akan Melakukannya Di Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Kuatkan Kami Tuhan Sehingga Dalam Kehidupan Kami Kami Dapat Menjaga Kemurnian Diri Kami Dan Kesalahan Diri Kami Sebagai Kami Anak Anak Tuhan Dan Pada Saat Dini Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Saudara Kami Yang Ada Di Runggun Samarinda Perpulungan Sangata Dan Perminggun Bontang Kiranya Ya Tuhan Engkau Yang Memberkati Anak Tuhan Yang Ada Di Runggun Samarinda Perpulungan Sangata Dan Perminggun Bontang Berikan Mereka Kesehatan Ya Tuhan Kiranya Engkau Juga Yang Memberkati Keluarga Mereka Dan Seluruh Yang Ada Di Dalam Runggun Perpulungan Dan Perminggun Tersebut Biarkannya Tuhan Melalui Pekerjaan Mereka Yang Mereka Lakukan Tuhan Juga Yang Memberikan Rezeki Yang Melimpah Di Dalam Kehidupan Mereka Kami Juga Mau Berdoa Ya Tuhan Untuk Semua Pelayan Yang Ada Di Runggun Samarinda Perpulungan Deta Vicaris Ataupun Detaser Yang Melayani Di Tempat Tersebut Engkau Juga Ya Tuhan Yang Memberkati Kehidupan Mereka Tuhan Juga Yang Memberikan Mereka Kesehatan Kekuatan Dan Semangat Di Dalam Pelayanan Mereka Dan Hikmat Yang Datangnya Dari Tuhan Selalu Menyertai Kehidupan Mereka Sehingga Ya Tuhan Melalui Pelayanan Mereka Juga Semuanya Dapat Berjalan Nama Tuhan Dapat Semakin Termuliakan Begitupun Tuhan Untuk Segala Kehidupan Kami Pada Hari Ini Segala Aktivitas Kami Tuhan Juga Yang Selalu Menyertainya Sehingga Apapun Yang Kami Lakukan Pada Hari Ini Nama Tuhan Semakin Termuliakan Inilah Doa Dan Permohanan Kami Ya Tuhan Kami Panjatkan Di Dalam Nama Yesus Kristus Marilah Sama-sama Kita Mengucapkan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Ada Di Sorga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Sorga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Pada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Dilepaskan Lah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Lah Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemeliaan Sampai Selama Lamanya Amin Shalom Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Menyertai Kita Semua Selamat Selamat